Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan pertemuan kali ini membahas tentang laporan laba rugi komprehensi. Seperti biasa, mengacu pada bukunya Kiso untuk volume 1. Income Statement and Related Information. Jadi bahasa Inggrisnya laporan laba rugi adalah income statement. Tujuannya apa sih? Yang pertama adalah memahami fungsi dan keterbatasan dari laporan laba rugi. Selanjutnya memahami isi dan format laporan laba rugi. Kemudian menyiapkan laporan laba rugi. Kemudian menjelaskan item-item apa saja yang ada dalam laporan laba rugi. Selanjutnya melaporkan informasi laba bersaham, alokasi pajak, dan mungkin ketentuan-ketentuan dalam pelaporan apabila terjadinya perubahan kerjakan akutansi dan kesalahan. Baik, untuk yang pertama kita akan bahas tentang fungsi atau manfaat dari laporan laba rugi itu sendiri adalah yang pertama mengevaluasi kinerja masa lalu. Kemudian kita juga dari laporan itu kita bisa memprediksi kinerja masa depan dan membantu penilaian tentang resiko atau ketidakpastian aliran khas di masa mendatang. Keterbatasan atau kekurangan laporan laba rugi adalah yang pertama perusahaan bisa saja menghilangkan item-item yang tidak dapat diukur secara reliable. Kemudian laba dipengaruhi oleh metode akutansi dan yang terakhir pengukuran laba melibatkan judgment dari pembuat laporan ruangan itu sendiri. Untuk elemen dari laporan laba rugi, laporan laba rugi tentunya terdiri dari dua elemen, elemen pendapatan dan elemen biaya. Sebenarnya apa sih pendapatan? Pendapatan adalah meningkatnya keuntungan ekonomi selama periode akutansi dalam bentuk aliran khas masuk atau peningkatan aset ataupun sebaliknya penurunan liabilitas sehingga menghasilkan peningkatan ekuitas atau bahkan yang berhubungan dengan kontribusi dari shareholder. Shareholdernya adalah pemegang saham. Komponen pendapatan itu ada dua. Ada pendapatan itu sendiri dan keuntungan. Jadi tolong dibedakan antara pendapatan dan keuntungan karena berbeda. Kalau pendapatan itu semua kas masuk atau aliran ekonomis di masa mendatang aliran masuk ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan. Sedangkan kalau keuntungan berasal dari bukan aktivitas utama perusahaan. Saya beri contoh misal perusahaan tersebut bergerak di bidang produksi makanan maka pendapatan utamanya adalah berasal dari penjualan makanan. Tapi kalau keuntungan berarti bukan dari aktivitas utama. Misal dia menjual sepidang tanahnya maka itu termasuk keuntungan bukan pendapatan karena pendapatan utamanya berasal dari penjualan makanan itu sendiri. Sedangkan kalau penjualan tanah itu bukan berasal dari aktivitas utama perusahaan. Akun-akun pendapatan biasanya berupa penjualan, pendapatan bunga, dividen, pendapatan sewa. Sedangkan akun keuntungan contohnya ada keuntungan penjualan aset tetap, keuntungan yang belum terrealisasi atas surat berharga yang tersedia untuk dijual. Sedangkan beban, elemen yang kedua dalam laporan laba rugi adalah beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran kas keluar atau penurunan aset atau terjadinya peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan pada ekuitas atau yang berhubungan dengan distribusi pada shareholder. Beberapa contoh dari beban ada HPP. Ingat ya, harga pokok produksi itu merupakan komponen dari beban. Kemudian ada beban depresiasi, beban bunga, beban sewa, beban gaji, beban listrik, beban air. Ini hanya contoh, beberapa contoh. Sama dengan pendapatan. Pendapatan tadi ada dua komponen yaitu pendapatan dan keuntungan. Saya ulangi kalau pendapatan itu dari aktivitas utama perusahaan dan keuntungan bukan dari aktivitas utama perusahaan. Demikian juga dengan beban. Beban ini kita kategorikan jadi dua, ada beban dan kerugian. Kalau beban itu berasal dari aktivitas utama perusahaan dan kalau kerugian bukan dari aktivitas utama perusahaan. Contoh kerugian adalah kerugian atas menjual nasa tetap, kerugian yang belum direalisasi atas sekuritas. Misal, tadi produksinya adalah makanan, maka semua beban yang berhubungan dengan penciptaan makanan itu kita sebut dengan beban dalam aktivitas utama perusahaan. Sedangkan ketika kita menjual tanah, maka biaya untuk penjualan tanah itu bukan masuk ke beban, tapi masuk ke kerugian karena bukan berasal dari aktivitas utama perusahaan. Menurut IFRS, komponen dalam laporan laba rugi minimal ada sebagi berikut, revenue, tax, finance cost, ini ada, intinya dalam laporan laba rugi itu hanya ada dua komponen, yaitu komponen pendapatan dan komponen beban. komponen pendapatan ada dua, pendapatan dan juga keuntungan komponen beban ada dua juga, yaitu beban dan kerugian. Ini urut-urutannya ya, jadi bagaimana sih format dalam laporan laba rugi, urut-urutannya adalah sales or revenue, yaitu penjualan atau pendapatan, kemudian ada cost of goods sold, yaitu HPP. Pendapatan dikurangi HPP akan menghasilkan gross profit atau laba kotor. Selanjutnya, dikurangi dengan selling expense, atau biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Selanjutnya, ada juga administrative or general expense, yaitu biaya-biaya administrasi, Selanjutnya, ada other income and expense, yaitu pendapatan dan biaya lain-lain yang tidak termasuk dalam selling maupun administrasi. Maka, gross profit dikurangi selling, dikurangi administrative, ditambah income, other income, ataupun dikurangi other expense, maka akan menghasilkan laba operasi atau income from operation. laba operasi dikurangi dengan financing cost, biaya keuangan, atau kalau istilah ramanya adalah beban bunga, tapi istilah kekiniannya adalah biaya keuangan, financing cost. Laba operasi dikurangi dengan beban keuangan, maka akan menghasilkan laba sebelum pajak. Income before tax. Setelah dikeluarkan tax-nya, maka laba sebelum pajak dikurangi pajak, akan menghasilkan net income. Tetapi sebelumnya karena disini kita menggunakan laba rugi komprehensif, maka harus disisipkan namanya discontinue operation. Discontinue operation artinya adalah apabila terjadi bagian-bagian atau operasi-operasi tertentu yang tidak lagi dijalankan, maka akan menghasilkan discontinue operation. Tapi ini tidak selalu ada ya. Yang selalu ada adalah laba sebelum pajak dikurangi pajak, maka akan menghasilkan laba bersih. Atau laba bersih, apabila tidak ada discontinue operation, maka setaranya dengan income from continuing operation. Laba dari operasi berjalan. Kalau ada log operasi yang dihentikan atau discontinue operation, maka kita kurangkan dulu dengan discontinue operation, tetapi kalau tidak ada ya berarti nol, maka langsung income from continuing operation, maka sama dengan net income apabila discontinue operation-nya nol. Kemudian nanti akan ada kepentingan non-pengendali, non-controlling interest, maka selanjutnya kita baru bisa menghitung earning percent atau laba bersaham. Laba dibagi dengan jumlah saham, disebut dengan laba bersaham. Berikut contohnya. Nah, kalau seperti ini, ini namanya bentuk panjang. Karena kalau kita lihat, ada bentuk single, kemudian ada bentuk single itu itu artinya adalah langsung poin-poinnya. Misal, sales revenue, blablabla, berarti langsung ditampilkan angka 2972 tanpa dijabarkan. Dari mana sih angka 2972, 413? Ini kalau single, tapi kalau multiple, ya seperti ini, ini namanya multiple step. Multiple itu dijelaskan. oh ternyata net sales revenue atau pendapatan bersih angka 2972, 413 itu diperoleh dari ini, sales 3053 dikurangi dengan sales diskon atau penjualan diskon dikurangi dengan penjualan, retur penjualan dan pencadangannya. ini namanya bentuk multiple step. Rute-rutannya sama persis seperti yang sudah saya jelaskan sebelum, pada slide sebelumnya. Nah, ini yang dinamakan bentuk single step. Langsung ya, net sales tanpa dijelaskan dari mana net sales, kalau ini kan dijelaskan sales dikurangi ini, ini baru ketemu net sales, tapi kalau di sini tidak, di sini langsung muncul net sales-nya berapa? ini namanya bentuk single step. Baik, ini saya rasa penjelasan dari masing-masing tadi. Ya, ini penjelasan. Intinya adalah melakukan penyusunan laporan laba rugi yang mana susunannya mengacu pada ini. ini urut-turutannya dalam penyusunan laporan laba rugi. Kalau bentuknya multiple step, berarti ya kita harus rinci satu persatu. Misal, sharing expand. Apa sih komponen dari sharing expand dalam perusahaan ini? Maka dijelaskan satu persatu, ini namanya bentuk multiple step. Tapi kalau bentuk single step, dia tidak menjelaskan apa sih sharing expand, tidak langsung angkanya totalnya berapa sih selling expand 453-028. Baik, saya rasa cukup untuk penjelasan laporan laba rugi. Apabila ada yang ditanyakan, silakan berkomentar di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.